Kami kembali lanjutkan buletin dan news siang untuk Anda bersama saya, Fandi Hasi, pebirsa petugas sebalai pengawasan obat dan makanan, berhasil mempongkar rumah produksi obat-obatan tradisional tanpa izin edar. Barang bukti yang disita petugas bernilai lebih dari 15 miliar rupiah. Dan segera kita simak informasi selengkapnya bersama rakan kami, Armalina di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Armalina. Ada informasi terbaru apa dari lokasi saat ini? Ya, Fandi, baru saja Badan Pengurus Obat dan Makanan melakukan preskon tentang penyitaan obat tradisional ilegal yang dilakukan pada Rabu sore kemarin. Di mana penyitaan obat ilegal ini berada di Komplek Gading Gerialistari, Jakarta Utara, di mana terdapat dua gudang besar dalam tempat produksinya obat tradisional ilegal. Dan tadi ketua dari BPOM, Penny Kusumastuti, menyampaikan terdapat 330 jenis obat tradisional yang ilegal dan jumlah ekonomi mencapai 15,7 miliar rupiah. Dan obat-obatan yang berhasil disita diantaranya adalah obat pegalinu, obat kuat, serta obat pelangsing badan yang dianggap masyarakat merupakan obat herbal, namun memiliki jenis atau kandungan obat kimia di dalam obat tersebut. Ya, Fandi. Ya, baik. Ini kita harapkan tidak hanya disita dari rumah-rumah produksi tersebut, tapi kalau memang sudah ada yang beredar di masyarakat, kita harapkan segera ditarik oleh pihak yang bersangkutan. Terima kasih, Armah Lina, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.